Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya anda berada pada kesempatan menggelih ini saya akan membahas lagi masalah kiprok jadi ada tempat pertanyaan bagaimana kalau amor agi di motor kita itu baru kemudian jarak beberapa bulan kemudian mungkin jarak dua bulan atau tiga bulan kemudian mengalami tekor-tekor atau alias rusak alias sudah bisa di tidak dipakai lagi kemudian diberikan baru lagi akhirnya di setelah itu dipakai hanya umurnya sekitar 3 bulan 4 bulan atau lima bulan kemudian setelah itu akhirnya tekor lagi dan tidak bisa dipakai lagi ada kasus yang semacam itu jadi teman-teman semuanya apabila motor teman-teman mengalami hal yang seperti itu artinya akhirnya gampang rusak gampang tekor gampang lemah biasanya sering diakibatkan masalahnya adalah di kiproknya teman-teman ya jadi kenapa kau seperti itu sebab pengecasan yang dari kiprok yang dari kiprok ini dia itu terlalu banyak atau loss sehingga cara kerja kiprok yang seharusnya atau ketika si aki ini ketika aki ini sudah penuh dengan arus dari kiprok karena kiproknya sudah rusak sehingga otomatisnya tidak main ibaratnya kalau air itu sudah penuh terus merujuk terus ya sehingga utah akhirnya kalau utah ya rusak seperti itu gambarannya yang lain seperti itu jadi kalau aki mengalami kerusahaan disebabkan karena arus dari kiprok yang harusnya bisa memutus arus pengisian atau pengecasan karena kiproknya rusak grojok terus ngisi terus akhirnya yang kalah adalah aginya teman-teman semuanya jadi kasusnya ada di aki jadi silahkan teman-teman ganti kiproknya aja dengan kiprok yang baru yang kedua ada kasus yang seperti ini yaitu kiproknya sudah baru sepulnya sudah baru akhirnya pun juga sudah baru akan tetapi di pengecasan atau di arus aki itu sering terjadi tekor hingga motor tidak bisa di stutter diakibatkan karena arusnya atau arus dari aki tekor ada kasus seperti itu itu permasalahannya adalah di kiproknya juga teman-teman maka caranya teman-teman supaya ditambah dengan dioda dioda itu fungsinya adalah untuk memancing atau menipu sehingga arus yang dari kiprok itu bisa mengeluarkan dengan arus yang tinggi sehingga bisa mengisi full pada pada aki kita jadi ini kasusnya seperti ini harus ditambah dengan dioda yang ketika ados ada kasus yang seperti ini yaitu motor rusak kemudian eh permasalahan rusaknya itu karena ada di kiproknya contohnya mungkin motor vario 110 ya kerusahaan rusak kiproknya mungkin kiproknya terbakar sehingga diganti yang baru setelah diganti yang baru dipakai stutter bisa pengecasan bisa ternyata di kiproknya itu mengalami ketika dipegang panas ya dipegang panas atau agak-agak hangat biasanya ada kasus seperti itu nah apabila teman-teman mengalami kasus seperti itu selama motornya nggak ada masalah stutter bagus pengecasan bagus tidak mati maka hal yang seperti itu tidak jadi masalah teman-teman ya itu wajar-wajar saja karena itu adalah cara kerja kiprok ketika dia ngisi atau ngecas ya ngisi atau ngecas pada haki di motor kita selanjutnya akan saya bahas kembali atau saya ulas kembali jadi ciri-ciri kiprok di motor kita sering terjadi rusak yang pertama penyebabnya adalah ketika lampu depan motor kita sering putus jadi sering putus prakteknya ketika digas ketika digas langsung putus kemudian diganti baru lagi poklamnya setelah itu digas lagi langsung putus maka kasus seperti itu itu sering-sering terjadi permasalahannya ada digibroknya ada juga yang kasus seperti ini putus poklam di motor kita jaraknya lama mungkin dua bulan atau tiga bulan padahal di poklam motor kita itu standar atau bagus tapi dua bulan tiga bulan putus maka seperti itu biasanya karena gejala digibroknya yang mau rusak atau sudah rusak lah seperti itu akan tapi belum terlalu parah kalau udah terlalu parah biasanya ketika digas dia langsung putus kasus yang selanjutnya penyebab ciri-ciri kiprok rusak adalah ketika boklam depan kita redup redup prakteknya atau caranya cara untuk melihatnya yaitu kecolokan colokan kiproknya harus dilepas dulu kalau ketika colokan kiproknya dilepas kemudian poklam depannya terang kemudian setelah itu dicolokkan kembali ke kiprok kita kemudian menjadi redup lagi maka kasus yang seperti itu penyebabnya adalah di kiproknya yang sudah memang melemah jadi maka teman-teman silahkan diganti yang baru kemudian ada juga yang bertanya seperti ini yaitu kasus dimotor suprax 125 ketika digas poklam depan terang akan tetapi ketika RPM kecil langsung juga mengecil artinya tidak terang sama sekali maka kasus yang seperti itu biasanya berada ada di kiproknya teman-temannya jadi kiproknya yang bermasalah tapi sebenarnya kalau menurut saya itu tidak terlalu jadi masalah banget karena ketika motor jalan itu kan dia langsung terang jadi kecil itu biasanya kalau RPM kecil rendah dan itu tidak jalan tapi kalau ketika jalan biasanya atau umumnya dia arus yang keluar menuju ke lampu depan itu besar maka teman-teman kalau pengen mengurangi menghilangkan seperti itu akan diganti kiproknya dengan kiprok yang baru baik teman-teman seperti itu pembahasan kami masalah kiprok dan apabila teman-teman masih ada kendala dimotor teman-teman mungkin seputar penyakit kiprok ya silahkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ada salah kata dari saya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jangan lupa like comment serta subscribe-nya